bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everybody how are you today? alhamdulillah miss rahma fine too thank you alhamdulillah ya ketemu lagi dalam video pembelajaran kali ini dengan miss rahma oke nah teman-teman seperti biasa nih anak murid rekaman di negi sekolah yang soleh nah kita mulai belajar kali ini ya yuk sama-sama tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu ya oke are you ready? yes oke yuk come on friend let's pray before study together bismillahirrohmanirrohim rabbi zidni yang ilman warisubni fahman ya Allah enrich me knowledge and good country ancient amin wah teman-teman kali ini kita akan belajar tentang apa ya? pasti sudah tidak sabar nih wah kali ini kita akan belajar tentang bidang pengembangan kognitif yaitu mengenal perbedaan berdasarkan ukuran lebih dari kurang dari dan paling atau ter nah oke yuk yuk semuanya sudah siap oke langsung saja ya teman-teman kita akan mulai belajar kali ini oke materi tentang mengenal perbedaan berdasarkan ukuran lebih dari kurang dari nah ini dia lebih dari atau lebih besar nah tandanya seperti ini set set ya mengarah ke arah kanan oke sekarang lanjut lagi lebih kecil atau kurang dari tandanya adalah sebaliknya ini dia set set ya mengarah ke arah kiri oke sampai disini diinget-inget ya tandanya ya wah oke sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman kira-kira apa lagi ya matahari kali ini? nah misrama akan berikan contoh dulu ya wah disini ada beberapa gambar ya teman-teman pasti semuanya pinter-pinter nih sudah tahu ya ini adalah gambar anjing kemudian ini gambar kucing kita hitung ya mulai dari anjing dulu ini ada berapa 1 2 3 ya kita tulis disini angkanya 3 kemudian disini ada gambar kucing 1 2 ya ditulis angkanya adalah 2 ada 2 ekor kucing dan 3 ekor kucing sampai disini kira-kira sudah ngerti belum ya wah masih sudah tahu nih yang mana angka yang lebih kecil dan mana angka yang lebih besar ya kita akan tulis ya disini wah ya betul angka 3 3 ekor anjing itu lebih besar atau lebih dari ya dari 2 ekor kucing ya betul jadi angka 3 itu lebih besar dari angka 2 nah ini dia tandanya jika lebih besar tadi yang sudah misrama jelaskan di awal itu tandanya ke arah kanan jika lebih kecil itu tandanya ke arah sebaliknya atau kiri ini lebih kecil oke teman-teman sampai disini pintar-pintar ya pasti semua sudah paham ya sudah ngerti oke kita lanjut lagi next kira-kira apa lagi ya wah masih mengenai contohnya nih wah disini misrama punya beberapa gambar nih nah mulai dari gambar kue ya atau cake disini ada cake atau kue coklat disini yang sebelah kirinya itu lebih kecil kemudian yang sebelah kanannya lebih besar hop berarti lebih makan yang lebih lebih besar iya betul berarti kue yang lebih kecil itu sebelah kiri kita kasih tanda gini lebih kecil kue yang sebelah kiri oke nah sekarang kita lanjut lagi di bawahnya ini ada gambar pizza pizza potongan yang besar dan sebelah kanannya pizza potongan kecil kita akan kasih tanda apa ya pizza yang sebelah kanan lebih kecil tandanya ke arah pizza yang lebih kecil karena dia mau makan nih pizza yang lebih besar tandanya seperti ini set set ya ke arah kanan sampai disini sudah paham ya sudah mengerti ya teman-teman semuanya wah pinter-pinter nih oke sekarang lanjut ke sampingnya nih kita mau ke angkanya nah disini ada yang biru-biru nih gambar angka 3 angka 3 dan angka 8 oke disini 3 dan 8 ya karena angka 3 nya lebih kecil jadi kita kasih tanda ke arah angka 3 ke sebelah kiri set set lalu angka 8 yang mau dimakan hop iya angka 3 lebih kecil dari angka 8 oke atau kurang dari ya oke pinter sekarang kita lanjut lagi nih ke angka 9 nah ini dia angka 9 dan juga yang angka 7 ini warna hijau ya hijau sama hijau berarti ini apa tandanya iya betul lebih besar angka 9 mau dimakan angka 9 nya ya oke betul angka 9 lebih besar dari angka 7 atau lebih dari angka 7 wah pinter-pinter ya semuanya anak murid TK Madunai Kids School yang soleh dan soleha wah sampai disini sudah paham ya kita lanjut lagi nih kira-kira apa lagi ya wah penugasan wah langsung saja ya disini disamakan bagikan tugas ya teman-teman wah disini adalah judulnya tentang buaya pemakan angka wah nah misalnya membaca kan ya tempelkan gambar buaya pada kotak kosong sehingga buaya akan makan angka yang lebih besar ajarin anak bahwa arah mulut buaya mirip dengan tanda kurang dari atau lebih dari wah disini nanti kalian beri tanda ya boleh pakai pensil aja kok boleh nanti kalau kalian keliru atau jawabnya salah bisa dihapus ya oke dimulai dari angka 4 nih sama angka 8 sampingnya jawabannya apa nih pasti sudah tahu ya iya betul ke angka arah kiri ke angka 4 ya nah karena angka 4 lebih kecil dari angka 8 nanti arahnya mulutnya ke angka 8 mau dimakan nah seperti itu ya pasti teman-teman semuanya pintar-pintar ya kerjakan ya tugasnya ya gampang kok caranya oke boleh kalian tulis ataupun nanti kalau kalian mau print out juga boleh nanti gampang tinggal di screenshot cukrik udah jadi tinggal di print nah nanti dikerjakan nah seperti biasa kalau sudah kalian kerjakan lalu kalian foto kemudian dikirim ke misama ataupun mau didokumentasikan dibuat video juga boleh kok misama tunggu ya tugasnya ya pasti semua pintar-pintar nah jika kalian masih belum mengerti boleh ditanyakan ke misrahma dan boleh juga kalian kerjakan sama-sama di rumah dengan ayah dan bunda oke nah sekarang kita lanjut lagi ya kira-kira apa lagi ya materi hari ini wah sudah selesai nih thank you wah terima kasih banyak ya teman-teman tolong bila menyaksikan video pembelian sampai dengan selesai dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya ya mis tunggu loh oke sampai disini dulu misrahma rasa cukup alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi ya di video pembelajaran selanjutnya bye-bye thank you very much bye-bye bye